Mengenal amigdala, bagian otak yang berfungsi mengatur emosi dan spiritual Apakah kamu pernah merasa cemas? Cemas akan sesuatu yang belum terjadi Merasa khawatir ketika jauh dari rumah dan sulit beradaptasi Atau takut tidak diterima oleh lingkungan baru Semua itu sering dialami Dan ini normal Setiap orang pasti pernah merasa cemas Karena manusia memiliki sistem neuron fight or fight pada bagian otak amigdala Yang secara otomatis merespons suatu stimulus atau ancaman Cemas merupakan salah satu bentuk respons dari stimulus yang diterima amigdala Kemudian disalurkan ke bagian otak lainnya Rasa cemas bisa disebabkan oleh banyak hal Misalnya ketika kamu belum mengerjakan tugas yang harus segera diserahkan Atau ketika kamu khawatir akan melakukan kesalahan pada presentasi besok hari Selain dua contoh di atas Ada banyak bentuk kecemasan yang kita rasakan Sama seperti rasa takut Rasa cemas merupakan salah satu emosi yang normal dirasakan oleh setiap orang Namun, berbeda dengan rasa takut yang hilang ketika pemicunya hilang Rasa cemas tidak kunjung hilang Bahkan ketika pemicunya hilang Walaupun rasa cemas merupakan hal yang wajar dirasakan oleh setiap orang Tetapi cemas yang berlebihan itu tidak baik Oleh karena itu, cemas yang berlebihan merupakan bagian dari anxiety disorder Gangguan kecemasan atau anxiety disorder Didefinisikan oleh Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-5 Sebagai perasaan takut berlebihan yang terjadi pada seseorang Dan berdampak pada terganggunya kegiatan sehari-hari Berbicara mengenai kebalikan dari kecemasan Yaitu keyakinan dan kedamaian Terdapat kaitan antara kecemasan dengan spiritual seseorang Ketika mengalami stres atau cemas Tidak jarang kita mendapatkan saran atau solusi berupa meditasi Melakukan ibadah atau hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan spiritual lainnya Kegiatan spiritual sering dipahami sebagai upaya Untuk mendapatkan ketenangan batin Sehingga dapat terhindar dari kecemasan yang berlebihan Ketika seseorang mengalami gangguan kecemasan hingga depresi Mereka akan merasa hampa seolah lupa akan makna hidup Disinilah peran spiritual atau agama Dalam meluruskan kembali makna dan tujuan hidup seseorang Kesehatan spiritual merupakan inti dari kesehatan manusia Yang berperan sebagai kekuatan untuk mengkoordinasikan dimensi fisik Mental dan sosial serta berperan untuk mengatasi penyakit Hasil penelitian tersebut menunjukkan ada hubungan positif Yang signifikan antara kesehatan spiritual dan kesehatan mental pada pasien dengan penyakit kronis Dengan kata lain, makin tinggi dan kuat tingkat kesehatan spiritual Makin rendah tingkat gangguan psikologis yang salah satunya ialah gangguan kecemasan Dari beberapa penelitian tersebut bisa disimpulkan bahwa terdapat korelasi antara spiritual seseorang dengan tingkat kecemasan yang dia miliki Orang yang memiliki spiritual yang kuat dalam dirinya cenderung memiliki kecemasan yang rendah Karena dalam spiritual atau agama, seseorang diajarkan akan kedamaian atau ketenangan yang dapat mengurangi rasa cemas sehingga tidak berlebihan Rasa takut atau senang memiliki pusat pengaturnya sendiri di otak, yaitu amigdala Tak hanya mengatur emosi, amigdala juga memiliki fungsi lainnya Berikut ulasannya Hampir setiap orang pernah merasakan takut Saat emosi ini muncul, beberapa bagian tubuh akan bereaksi Misalnya denyut jantung menjadi lebih cepat, berkeringat, tubuh menegang, dan lain sebagainya Hal ini terjadi karena ada bagian otak yang mengatur emosi, namanya amigdala Bukan hanya mengatur rasa takut, amigdala juga mengatur emosi lainnya, seperti bahagia Yuk, kenali lebih dalam fungsi amigdala hingga gangguan yang mungkin terjadi apabila bagian ini rusak Apa itu amigdala? Amigdala adalah sebuah organ di dalam otak besar yang berfungsi dalam mengatur emosi dan ingatan yang berhubungan dengan rasa takut dan bahagia Organ ini termasuk ke dalam sistem limbik atau sekumpulan organ yang berperan dalam pembentukan tingkah laku, emosi, dan memori Organ ini memiliki ukuran sebesar kacang almon dan terletak di bagian lobus temporalis otak besar yang berada di tengah otak Posisi amigdala di lobus ini berada di samping hipocampus yang juga termasuk ke dalam sistem limbik Mengenal fungsi amigdala Secara umum, fungsi amigdala adalah untuk mengatur perasaan cemas, takut, memori emosional, dan keterampilan sosial Lebih jelasnya, berikut adalah beberapa fungsi amigdala 1. Pembentukan memori Fungsi amigdala yang pertama adalah memberikan emosi pada sebuah memori sehingga kenangan tersebut dapat tersimpan lama Letaknya yang berdekatan dengan hipocampus membuat keduanya bekerja sama dalam menjalankan fungsi ini Umumnya, ingatan yang terdapat emosi di dalamnya, seperti rasa sakit ataupun bahagia Cenderung akan bertahan lebih lama dibandingkan ingatan yang tidak memiliki emosi Misalnya, ingatan saat ibu melahirkan cenderung lebih lama diingat karena di dalamnya terdapat emosi positif, yaitu bahagia 2. Keterampilan sosial Berdasarkan sebuah studi yang dimuat dalam jurnal Neuroimage Dijelaskan bahwa amigdala berfungsi memproses respon ancaman dan hubungan sosial seseorang Amigdala dapat memberikan rasa percaya terhadap seseorang Fungsinya ini juga berkaitan dengan ingatan Jadi, kamu akan merasa lebih percaya kepada seseorang yang sering kamu lihat dibandingkan orang yang baru kamu kenal 3. Menghadapi ancaman Amigdala terhubung dengan beberapa bagian lainnya di otak Sehingga organ ini bisa mendapatkan informasi kognitif dan bereaksi terhadap suatu keadaan Organ ini biasanya akan aktif saat tubuh melakukan respon fight or flight Respon tersebut dilakukan saat tubuh dihadapkan dengan situasi yang mengancam dan membutuhkan reaksi menyerang atau lari menyelamatkan diri Peran amigdala dalam respon fight or flight dengan mengirim sinyal atau informasi ke bagian otak lain untuk bersiap terhadap suatu ancaman Informasi dikirim ke hipotalamus, sehingga hipotalamus dapat mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin Hormon tersebutlah yang memengaruhi fungsi fisiologis pernafasan, detak jantung, dan tekanan darah Oleh sebab itu, saat tubuh merasa terancam, napas atau detak jantung bisa menjadi lebih cepat dari biasanya Bagian-bagian amigdala, otak besar memiliki dua sisi yaitu, kanan dan kiri Pada masing-masing sisi terdapat amigdala yang terbagi atas tiga bagian Masing-masing bagian memiliki fungsi yang berbeda, yaitu 1. Kelompok basolateral Bagian ini terletak di bawah dan ke samping amigdala Bagian ini terhubung dengan beberapa korteks serebral, khususnya lobus frontalis Kelompok basolateral berfungsi mengatur kebiasaan dan respon tubuh terhadap stres 2. Kelompok pusat dan depan Kelompok ini berhubungan dengan batang otak, hipotalamus, dan struktur sensorik Bagian ini berperan penting dalam merespons pemicu stres, seperti rangsangan takut, dan stres 3. Kelompok nukleustria terminalis Bagian ini berkaitan dengan perasaan cemas dan stres Meski kerap kali dikaitkan dengan hal yang negatif Baik itu stres maupun kecemasan tetap dibutuhkan oleh manusia untuk melindungi diri Apa yang terjadi bila amigdala rusak? Amigdala dapat terganggu apabila terdapat kerusakan pada strukturnya Beberapa gangguan yang mungkin terjadi, seperti Kesulitan dalam membentuk memori, khususnya memori yang terkait emosi Berlebihan dalam merespons ketakutan atau hypervigilens Hal ini menyebabkan tubuh mengartikan sebagian besar situasi sebagai ancaman Sehingga mengganggu kemampuan untuk berpikir rasional dan mengambil keputusan Emosi yang berlebihan, seperti cemas dan mudah tersinggung saat amigdala sedang aktif Mengalami gangguan kecemasan, depresi, PTSD, OCD, dan fobia bila kekurangan amigdala Hingga saat ini belum terdapat metode yang tepat untuk menangani amigdala yang rusak Akan tetapi, psikoterapi dan obat dapat mengobati beberapa gejala yang berkaitan dengan kondisi kesehatan mental Terima kasih telah menonton!